Intro Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian Mari kita bersama-sama malam ini merenungkan firman Tuhan Kita awali dengan doa Bapak kami di surga, terpuji langkau Tuhan Yang sudah memelihara, menjaga, melindungi kami Saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan Memohon kuasa roh kudus bersama dengan kami Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, amin Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka Dan berkata dengan suara nyaring Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus Dan di depan mata anak dombah Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa Yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu Dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya Wahyu 14 ad 9-11 Banyak gambaran kekerasan memenuhi kitab Wahyu Kita mendapati kekerasan menentang Yesus Kekerasan menentang para pengikutnya Serta kekerasan yang dilakukan oleh musuh-musuh anak dombah Tapi yang merisaukan sebagian orang adalah Kekerasan ilahi dalam kitab ini Yang sangat jelas digambarkan dalam Wahyu 14 ad 9-11 Bagaimanakah mungkin anak dombah di satu pihak Merupakan korban kekerasan Dan dilahin pihak menjadi pihak yang menyiksa dan membinasakan Yang seringkali terlewatkan oleh orang-orang adalah Pemerintah yang benar-benar baik pada tingkatan tertentu Mesti melaksanakan kekerasan agar dapat memerangi kejahatan Mungkin hanya melibatkan penegakan disiplin Saat seorang polisi menyuruh Anda menepi dalam suatu rahasia Atau mengirimkan seorang petugas untuk memeriksa pajak Anda Anda tidak menganggap itu suatu kekerasan Nah izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan Seberapa cepat Anda berkendara Seandainya tidak ada polisi Berapa besar pajak yang Anda bayarkan Seandainya itu bersifat sukarela Seberapa antusias kebanyakan narapidana untuk tinggal dalam penjara Pemerintah yang baik menerapkan disiplin yang cukup Supaya kita bisa hidup dalam ketenangan Gambaran-gambaran dalam kitab Wahyu Tampaknya tidak selalu menyenangkan Tetapi semua itu meyakinkan kita Bahwa Allah akan mengakhiri kekerasan dan penindasan Kenyataan bahwa kekuatan destruktif terjadi Dengan hadirnya anak domba Tidak berarti dia menikmati gambaran mengerikan seperti itu Itu berarti Allah telah memberikan kepercayaan kepada dia Yang telah banyak menderita Jika perlu adanya kekerasan dari Allah Anak domba akan mengawasi dan membatasinya Mengapa harus anak domba Hanya dia yang sepenuhnya memahami harga penderitaan Dan bisa dipercaya untuk berbelas kasihan Untuk penegakan keadilan ilahi Anak domba yang telah disembeli itu Akan menghentikan kejahatan tanpa kekerasan terlalu banyak Pengadilan ilahi akan menimbulkan penderitaan karena dosa Tetapi tidak satu iota lebih besar daripada yang dibutuhkan Mari berdoa Bapak di surga Terima kasih untuk firmanmu Rahasia hikmatmu dalam pengaturan alam semesta ini Jauh melebihi pemahaman kami Untuk itu kami membutuhkan tuntunan roh kudus Agar kami lebih memahami rencana Tuhan bagi kehidupan kami Terima kasih Tuhan Terpujilah namamu Memohon penyertaan Tuhan dalam istirahat malam kami Di dalam nama Yesus Kristus Kami sudah berdoa Amin Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan